Pemirsa apa yang akan dilakukan dalam menghadapi bencana alam? Apakah kita hanya panik semata? Tentu tidak. Dan bagaimana caranya supaya kita tidak panik saat menghadapi bencana? Nah pemirsa kita ikuti saja pelatihan dasar penanggulangan bencana alam yang diadakan Arta Graha Peduli yang bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga Palang Merah Indonesia di Cibubur berikut ini. Ini adalah latihan dasar penanganan korban saat bencana terjadi. Pelatihan dasar ini tentu saja sangat diperlukan dan wajib bagi para relawan. Karena bagi seorang relawan, di samping harus dapat menolong korban, ia juga harus bisa menyelamatkan dirinya sendiri saat bencana. Untuk mencetak tenaga-tenaga relawan yang tangguh idilah, maka digelar latihan dasar penanganan bencana yang digelar Arta Graha Peduli yang bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, BNPB, dan PMII di Bumi Perkemahan Cibubur. Para peserta pelatihan mengikuti serangkaian acara mulai dari teori sampai berlatih simulasi bencana. Salah satu yang dilatih dalam acara ini adalah pengetahuan mengenai water skew, di mana kesiapan berlatih bagaimana cara menanggulangi korban di air. Banyak ilmu yang kita dapat ya, pertama bagaimana cara kita menolong korban di air. Pertama korban yang tidak bisa berenang, dan korban yang trauma psikisnya ada gitu. Karena kan shock, dia harusnya dia bisa menyelamatkan diri, tapi dia tidak bisa menyelamatkan diri. Senang banget sih, karena kan sekarang banyak kejadian banjir atau gunung meletus seperti itu. Dan sebagai generasi muda, kadang kita juga ingin menolong mereka gitu. Nah, tapi kita nggak punya skill, disini kan kita dilatih skill untuk bisa menolong orang-orang gitu. Menurut saya ini sangat berguna sekali untuk semua elemen masyarakat. Terutama generasi muda ya, yang tanggap bencana. Karena bencana itu tanggung jawab kita bersama. Bencana nasional adalah tanggung jawab nasional. Bukan cuma level atas, tapi semua, sampai ke grassroots juga bertanggung jawab. Diharapkan melalui program ini, maka akan terbentuk warga yang tanggap dalam menghadapi bencana yang kerap terjadi dalam kurun waktu belakangan ini. Anissa Wardhani, Bayu Pamungkas, JAK TV Terima kasih telah menonton!